Hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game Sisi seret lagi Harusnya tuh gue udah kelar ya Tapi ternyata pas gue ngedit, suaranya tuh error Jadi gue mesti record ulang lagi Mana gue udah muak lagi sama game ini Tapi yaudah, kita mainin lagi aja lah Masuk-masuk ke game ya, yuk Capek, capek mainin game ini lagi Gue udah bikin contekan ya Dari rekaman gue yang sebelumnya Terus ini gue juga lagi live tiktok lagi Supaya ya Bentar, ya Eh jujur gue gak pernah nyobain Kalau misalkan Waktu pilihan gue udah abis sih Apa gue coba pilih kali ya Eh maksudnya gue pilih Tapi abis itu gue biarin waktunya abis Siapa tau ada yang berbeda juga kan Halo halo yang baru join Ini game ya bukan film Meskipun ya Emang ini potongan film sih Jadi gamenya tuh kita milih jawaban Eh milih option Yang akan mempengaruhi Jalan ceritanya sih Dan ini udah Harusnya permainan gue yang keempat Kita periksa korban Kenapa contekan gue bikin bingung sih Gue sebetulnya pengen Coba pake bahasa inggris sih Cuman Karena dia dubbing Jadi gue Rada Males gitu sih Pergerakan mulutnya gak Cocok Emang gue kayaknya kena ajak nih Bilang Gue udah muak sama game ini Dan gak mau mainin lagi Eh Malah file-nya rusak Gue harus Rekam ulang lagi Tidak Sita Set Untuk Sya Set Sya 303 Sya 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 ini bahasa rusia selamat menikah Sebenarnya shotnya di beberapa Shot itu bagus Cuman kayak Di beberapa shot juga Itu berasa kayak sinetron Atau apa gitu Gak tau gue kurang gitu paham Sama tekniknya ya Atau lightingnya ya Malah berubah Yang malah bikin itu keliatan Jadi kayak sinetron Di part ketiga itu Gue pas main gue sakit kan ya Kalau gak salah Terus part keempat gue sehat-sehat aja Tapi file yang gak beres Emang gak bener nih Bosial Asli kenapa ya jarak antar adegan itu berasa banget transisinya Apakah ini karena gue mainnya di switch Atau Ya karena switch mungkin Kurang optimal Mungkin Kalau main di Mana tuh PC Apakah akan lebih mulus Gue juga belum pernah lihat sih Orang mainin Itunya Permainan di PC Kayaknya gue gak pernah lihat Sini nih Eh Pernah ya Gue meskipun mainin game ini udah berapa kali Gue tetep lupa-lupa aja Oh Oh pernah ya Oh iya pernah deh Gue gak salah pake bajuan Gue lupa ngecek lagi Bentar Oh iya pernah Oh On boil On boil Что его сообщение вы можете не прочитать Я Его Не знаю Значит Suyadaim за хлебными крошками Ini game CC Shred Dia Rilisnya di Kalian bisa mainin di PC Di Nintendo Switch Gue kebetulan mainin ini di Nintendo Switch Terus ada juga di Xbox Di PS Sama di Mac OS Gue gak tau ini IOS atau 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 Mac OS Kayaknya Mac OS Soalnya kan gak semua game bisa dimainin di Mac OS kan Tapi sih Possible aja Sebenernya sih Kalau game ini rilis di Mobile Gimana siapa Jasa Gimana Ini Jasa Koba Yo Untungnya sih kalo kita biarin kayak gini Dia gak random choice gitu sih Jadi tetep milih ke tombol yang kita pilih Eh tombol, pilihan yang kita pilih Eh gue udah pernah ngomong dulu sih Itu logo nya kayak 3 roda Gue emang agak setengah hati nih mainin ini Maksudnya gue tuh feel nya udah lepas sama game ini gitu loh Eh tapi gue malah harus mainin game ini lagi Ya gue sebenernya udah tau kalo misalkan Adegannya gue belum komplit 100% sih Makanya gue gak tau apakah gue mau komplitin atau engga Tapi kalo misalkan komplitin tuh gue gak mau dalam waktu dekat sih Eh jangan ngomong kayak gini Nanti di closing gue ngomong apaan Perasaan gue waktu itu ngomong ini di closing Gini Gini selamat menikmati sorry ya yang di live kalau misalkan karakternya gak pas ada di tengah soalnya tampilan live portrait gue sama landscape gue itu agak beda jadi yang bisa yang mau nonton landscape bisa diri dari pc atau laptop mungkin gue gak tau gue gak pernah ngetes sih kalau di mobile bisa nonton landscape atau enggak soalnya gue udah bikin terpisah tampilannya ini kalau yang pas kayak gini pas di tengah ini gue live in biar gue gak bosan aja sih soalnya kalau gue gak nge live di tiktok kayaknya gue bakalan kesel sih mainin ini lagi jalan memutar gak nge-nge-nge-nge Terima kasih telah menonton! Ada banyak lagi? Itu saja. Tidak! 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 Eh, barangnya! Kurem dengan saya? Sampai terakhir. Oke. Tidak! 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 Halo Ha Let's ya Buset Entah kenapa gue ga berasa kalo minyaknya ini panas sebenernya Tunggu selamat menikmati 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 pokoknya kalian kalau mau nonton fullnya bisa ke channel youtube gua disitu gua udah bikin playlist khusus untuk untuk apa game ini jadi kalian bisa lihat keempat endingnya berbeda semua meskipun progres dari awal sampai akhir itu agak mirip-mirip ya eh bukan agak lagi sih canon eventnya tuh ada pokoknya kalau istilahnya kayak gitu the big reveal di tiktok pas banget ya apa di facecam gua nutupin si cewek di tiktok pas banget ya tiktok pas banget ya Terima kasih telah menonton! 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 Dan kita! Dan kita gak bisa cepetin yang fast forward atau cepetin beberapa frame atau beberapa detik gitu loh! Jadi kita mesti kalau mau cepetin harus mencet tombolnya berkali-kali! Terus juga gak bisa langsung! Kita mesti nunggu adegan itu keluar baru kita bisa lanjut ke adegan berikutnya! Yang mana itu cukup bikin cakey sih! Terus apalagi transisi dari adegan ke adegannya itu berasa banget! Sayang banget sih kalau game kayak gini transisinya itu berasa banget! soalnya itu mengurangi kenyamanan dalam bermain kan soalnya kan apa yang pengen kita alami di game yang bertipe kayak gini pengennya tuh seamless semuanya jadi begitu kita pilih adegannya udah langsung masuk nggak sepotong, sepotong, sepotong tapi ini tuh dia malah bukan hanya di pilihan doang peradegan itu berasa banget potongannya jadi mungkin ini finalnya itu yang kurang optimal sih mungkin menurut gue tapi kalau dilihat dari teknik produksinya kayaknya menurut gue sih ini udah semi profesional kalau seperti yang kalian lihat di behind the scene yang gue puter sekarang ini itu kelihatan banget gitu loh kalau misalkan ini udah termasuk profesional dengan kamera kayak gitu ada stunnya, ada latihan-latihannya udah proper banget sih untuk shooting ini jadi untuk produksi sih ini menurut gue nggak main-main sih terus actingnya juga menurut gue oke sih dan karena gue nggak ngerti bahasa Rusia gue nggak bisa berasa apakah acting dari mereka tuh dibuat-buat atau nggak jadi kan kalau misalkan kita nonton film yang bahasanya kita familiar contoh aja deh film Indonesia misalkan kita tahu nih si aktornya ini tuh actingnya lagi berasa banget realnya gitu nah di satu sisi kita bisa lihat juga kalau misalkan si aktornya ini tuh actingnya lagi dibuat-buat dialognya yang rada aneh, kaku gitu kan kita berasa ya nah karena ini bahasa Rusia gue nggak bisa memahami hal tersebut sih kalau gue mainin sih enak-enak aja ya nontonnya tetap yang paling bagus dari game ini adalah scene bathtubnya aduh nggak bisa dipungkirin dah itu menjadi nilai jual utama dari game ini sih selain itu scene-scene lain udah nggak ada yang menarik ya mungkin segitu aja kali ya kalau gue disuruh kasih rating gue bakalan bilang game ini tuh 5 per 10 sih mungkin kalau nggak ada scene itu bakalan jauh lebih di bawahnya kali ya tapi sebenernya overall oke dimainin untuk satu kali doang kalau dimainin berkali-kali muak gue muak sama semua adegan yang berulang itu loh nggak ada hal yang baru lagi ya itu aja sih kayaknya gue nggak tau apakah gue akan meng-complity meng-complity melengkapi semua adegan-adegannya setelahnya tinggal 8 lagi sih gue nggak tau nanti gue coba cek-cek lagi jalur mana yang belum gue pilih gitu loh ya mungkin kalau misalkan jalur-jalur tersebut nggak efektif berarti emang ada scene-scene random yang muncul aja sih kalau jalurnya begini hasilnya bisa A terus bisa B bisa C gitu loh jadi kayak random aja kayak gitu agak ngeselin ya tapi yaudah mungkin sampai sini dulu thank you banget yang udah ngikutin gue mainin game ini dari awal sampai part ini mungkin kerasa kali perbedaannya dari video pertama sampai video ini perbedaan muka gue juga ya kita ketemu lagi di game-game selanjutnya kali ya thank you banget yang udah nonton jangan lupa follow akun subscribe gue terus juga like, share, dan subscribe gue Zeno bye-bye bye-bye Terima kasih.